Halo sahabat bagi-bagi Gimana kabar hari ini? Setelah beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang adu tembak yang dilakukan Korea Utara dan Korea Selatan Nah kali ini mimin mau bahas tentang perbedaan militer di antara kedua negara tersebut Tapi sebelum lanjut pastikan dulu kalian sudah like video ini dan jangan lupa untuk subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari bagi-bagi Sahabat sekalian Dua negara ini dulunya adalah negara serumpun Sampai pada akhir perang dunia kedua Kedua negara tersebut terpecah hingga menjadi dua negara yang berbeda Yang kita kenal sebagai Korea Selatan dan Korea Utara Otomatis kemiliteran di dua negara tersebut berbeda ya sahabat sekalian Daripada kelamaan kita langsung aja yuk masuk pada intinya Pertama-tama untuk personel aktif Sahabat bagi-bagi disini Korea Selatan jauh tertinggal dibanding Korea Utara Karena personel aktif milik Korsel hanya 655.000 personel saja dan Korea Utara sendiri memiliki personel aktif 1,19 juta personel Kalah jauh ya tapi jangan salah Korea Selatan memiliki personel cadangan yang jauh lebih banyak dibanding Korea Utara Yaitu 3.100.000 banding 600.000 Tapi yang perlu kalian tahu bukannya menambah personel aktifnya Korea Selatan malah mengurangi jumlah tentaranya Pemerintah Korea Selatan berniat memangkas 100.000 pasukan angkatan darat dalam 3 tahun ke depan Alasan dari itu semua adalah karena jumlah penduduk pria di negara itu terus menyusut Selagi kita berbicara tentang personel aktifnya mari kita bahas juga tentang penduduk di kedua negara ini Menurut dalam catatan Global Firepower, total paling banyak populasi ada di negara Korea Selatan Yaitu 51.418.097 jiwa Sedangkan total penduduk di negara pimpinan Kim Jong-un adalah 25.381.085 jiwa Jika kalian berpikir hidup di Korea itu enak kayak di drama-drama Korea itu salah besar ya Bahkan saking banyaknya jumlah penduduk di Korea Selatan Sebagian besar warga yang kurang beruntung harus bergelut dengan getir pahit kehidupan yang cukup menyengsarakan Bahkan banyak rakyat miskin yang hanya mampu tinggal di gosital sempit dan pengap Sahabat bagi-bagi, selain jumlah penduduk, kedua negara ini juga memiliki alutsista yang berbeda Seperti jumlah alutsista udaranya dari negara Korsel 1649 sedangkan Korea Utara 949 Alutsista daratnya Korea Selatan 24.083 sedangkan Korea Utara 19.955 Dan alutsista laut dari Korea Selatan 422 sedangkan Korea Utara 2.266 Ngomong-ngomong tentang pembelian senjata Bagaimana kalau sekarang kita berbicara tentang keuangan atau anggaran dari kedua negara tersebut Seperti yang sudah dilansir di Global Firepower Mulai dari anggaran pertahanan, utang luar negeri, cadangan devisa hingga daya beli Anggaran yang dikeluarkan negara Korea Selatan jauh lebih banyak Itu semua karena Korea Utara lebih irit dibandingkan negara tetangganya Mimin kasih contoh aja nih pada jalanan kota di Korea Utara yang lebih buruk dari Korea Selatan Karena jalanan Korea Utara yang belum beraspal mencapai 97% dibanding dengan yang sudah beraspal Lain halnya dengan Korea Selatan Negara itu sudah mengaspal jalanannya sekitar 92% Kalian semua bisa cek kok di Google Dari yang sudah kita bahas, bagaimana menurut pendapat kalian? Realita kehidupan Korea sangat berbeda jauh ya dari drama-drama yang terkenal itu Walaupun dua negara ini pernah serumpun Namun kehidupan dari kedua negara ini sangat berbeda setelah kedua negara tersebut berpisah Seperti peraturan Korea Utara pada warganya yang bisa dibilang ketat dan membatasi arus komunikasi Lain halnya dengan Korea Selatan yang justru memotivasi masyarakatnya untuk berkarya di bidang apapun Demikian informasi dari kami Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara like, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian Terima kasih Terima kasih